ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin mereview lagi nih yang kemarin slibboard depannya belum sempat kepasang ini yang sudah full set semua terpasang ya slibboard depannya itu yang kemarin belum sempat kepasang sekarang sudah dipasang bodi bodinya juga sudah sekarang sudah dirapikan kemarin belum ini belum sempurna masangnya masih ada yang belum sempat kebahut sekarang udah guys saya mulai dari baginya dulu ban depan pakai 100 per 70 yang ban belakang 120 per 80 ini armnya masih pakai ore cuma di cat aja boostnya pakai marknya ibad ini setang masih biasa bawaan dari firingnya bonus ini video detailnya saya juga mau ini juga kasih bocoran berapa budget yang harus dikeluarin buat bodi ninja offline ini basic sama ya masih kayaknya kemarin sempat saya kasih tahu yang fiction yang lama ini penampakan dari belakang ini bodi belakang ini harusnya dikasih peninggi ini wajib soalnya jarak antara ban sama spoke bornya deket banget berapa ini paling dua jari jaraknya ini nanti kalau buat bodjengan kalau ada lubang mentok ini pengeriman masih biasa masih pakai tromol ini tahap perakitan mesin juga masih belum dicat belum di sticker masih silver kalau untuk bodi fiber seperti ini menurut saya sudah rapi ini saya kasih lebih dekat lebih dekat biar jelas jadi sudah rapi ini dudukan juga dia pakenya ini bukan yang besi pipa ini besi jadi kuat enggak go firingnya gak goyang sama sekali jadi ini apa sepion belum pasang ya soalnya kemarin dudukannya gak cocok sama lubangnya lubang ini harusnya disini terus ini kan dari bawaan firingnya lubangnya agak panjang sedikit jadi belum pas jadi belum dikepasang plat plat nya juga belum kepasang semua soalnya kan dudukan juga belum dibikin oh iya ini untuk area solo ya solo sekitarnya yang pengen gabung di grup movistar pengen copy bareng sharing sharing tambah sedulur monggo utamakan full firing dulu untuk basic motor yang penting full firing mau Suzuki Mega Pro boleh mau dari pabrikan juga boleh yang penting full firing dulu ya ini base yang mungkin udah terpasang semua ya dari jauh terus ini buat body yang full set ninja buat novel kisaran harganya kalau yang ini kan yang bagus sekitar 5juta full set sudah dikasih bonus setang sama Proji ini sudah termasuk full set Projinya jadi udah bawaan dari sananya jadi kita disini udah tinggal pasang utamakan kalau mau pasang body firing itu harus bengkelnya khusus yang sudah bener-bener pasang full firing jadi dia tahu beraket-beraketnya harus diapain kurangnya apa dia tahu biar rapi soalnya saya dulu pernah pasang itu mungkin bengkelnya belum pernah pasang ya jadi ya hmm tidak memuaskan semuanya pada lecet-lecet beraketnya juga udah dirubahin semua harusnya bawaan udah PNP kan itu dirubah semua jadi dibikinin lagi tapi sekarang udah saya benerin nah ini kan kalau bener masangnya ini sebenarnya rapi gini nih sepedo kalau pengen ganti yang misalkan yang lebih kecil nanti nanti dashboard kita juga harus wajib ganti juga soalnya ini dudukannya sudah PNP ya semua udah PNP jadi nggak ada yang dirubah rangka maupun duduk-dudukan yang dari pabrikan pun juga nggak ada yang dirubah ini mungkin tampak jelasnya yang kemarin belum rapi belum sempet ada yang ini bodinya belum sempet ada yang kepasang sekarang sudah untuk ini beraket usahakan kita bener-bener ini harus rapi juga soalnya nanti kalau misalkan nggak rapi baiknya misalkan kurang ini nanti dia kalau buat jalan bunyi jadi dusakan harus bener-bener ini kuat ini kan udah kuat nggak goyang buat jalan ini untuk kualitas fibernya sama yang harga 3,5 udah jelas ya beda dari harga juga sudah beda kualitas pun juga seperti itu ini kemarin sempet jatuh ya nggak ada yang pecah cuma belaret belaret aja tapi udah saya ini bener-bener ini udah saya bener-bener ini pakai set cuma setnya aja yang baret tapi soal bodi nggak ada yang pecah atau retak ini memang fibernya tebal banget jadi udah nggak mungkin pecah kalau buat ini aja sih buat jalan ya kalau misalkan jatuh ya udah pasti pecah kalau jatuhnya jatuh kayak tabrakan kayak apa ya udah pasti tapi tapi dari tingkat kerapian menurut saya harga segitu untuk bodi fiber ya saya kira ini udah cukup rapi nah dari ketimbang yang kemarin saya juga udah pernah beli yang harga 3,5 baru 3 hari braketnya udah patah soalnya braketnya dia pakai kayak pipa jadi bukan besi buat jalan padahal nggak terlalu jauh sih udah patah tapi kalau untuk ini udah kuat sih soalnya dia pakai besi nah ini detail-detailnya biar jelas terus untuk ini lampu depan ini replikanya ninja ori ya jadi misalkan pengen diganti lampu orinya ninja ini bisa tinggal ngampas dikit-dikit di sini di bagian pinggir-pinggirnya doang itu kayak punya saya yang udah jadi penampakannya seperti itu nanti kalau pengen diganti itu yang udah terpasang kalau yang harga 3,5 itu biasanya lampunya dia pakai vario jadi sininya lebih kecil jadi kalau mau dipasang ninja udah jelas nggak bisa soalnya ini kalau vario di sini kecil tapi baru gede kelihatannya sih sama cuma beda kalau yang ini bisa diganti sudah pnp lah sama yang orinya tinggal ngampas ini doang kalau buat lubang-lubangnya sudah sama terus ini kalau misalkan kayak punya saya kan udah saya ganti tuh dari setnya juga udah saya ganti ori nanti kalau pengen diganti ori kita lubangin ini ini udah ada cetakannya nih buat ini ini tinggal lubangin aja bisa di braket bisa langsung di apa permanen ya di limp apa gimana yang penting kalau buat jalan nggak goyang-goyang nanti kalau dibikin braket braketnya kurang ini kuat nanti goyang buat jalan ini soalnya ya baru jadi ya jadi masih banyak yang original dari fixernya ini mesinnya juga masih silver belum sempat ke ini dicat tapi rencana juga mau dicat ini rencana setangnya juga sekok mau diganti upside down katanya baru rencana dulu ini tahap baru bertahap ini dari belakang kalau sudah dikasih peninggi ini bodinya enggak enggak seperti ini lebih tinggi lagi kayak punya saya ini yang udah dikasih peninggi itu kan beda cuma dia pakai pedok ini enggak pakai pedok ini punya teman saya soalnya ya ini suruh review aku review dulu terus kenal pot juga rencana juga mau diganti ini belum sempat kepasang karena udah kenal potnya udah ada cuma lehernya belum cocok dia mau pakai scorpion katanya kenal potnya terus ini apa buat pemasangan yang bagian braket-braket di sini itu kita harus pakai yang benar-benar besi soalnya ini menompang bodi semua yang bagian kepala ini jadi kalau di sini braketnya kuat udah pasti dia bagian bawah pasti ikut kuat juga soalnya menompangnya di sini dari kepala dari bodi samping di sini semua ini braket nggak ngeluarin banyak ya ini cuma pakai braketnya cuma satu dua di sini cuma ini belum kepasang soalnya ininya belum dicopot ini kalau udah dicopot nanti mau dipasang tinggal itu aja seluruhan sudah kepasang semua ya mungkin cukup sekian dari saya jangan lupa like dan subscribe nanti di video depannya lagi saya mau kasih tip buat cara merawat bodi full firing atau bodi custom biar awet terus kalau dipakai di jalan biar nggak ini goyang-goyang nggak bunyi nah cukup sekian walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh